Assalamualaikum semuanya Selamat datang di resep masakan Umi Untuk kali ini aku akan membuat resep Pesmol ikan bawah Nah untuk yang mau tau resepnya Ditonton videonya sampai habis ya Dan jangan lupa di subscribe Untuk bahan-bahannya yaitu Ada 500 gram ikan bawah 1 buah wortel 1 buah ketimun 10 butir bawang merah 5 siung bawang putih 5 buah cabai merah keriting 1.4 buah tomat 15 buah cabai rawit merah 6 butir kemiri 1 ruas lengkuas 1 ruas jahe 1 ruas kunyit 2 batang serai 3 lembar daun salam 1.4 sendok makan kaldu bubuk 1.5 sendok makan garam Dan 1.4 sendok makan gula pasir Untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan yaitu Bawang merah Bawang putih Cabai merah keriting Tomat Kemiri Kunyit Dan jahe Untuk cara memasaknya Pertama kita goreng ikan menggunakan minyak panas Kemudian balik ikan Agar ikannya matang merata di kedua sisi Setelah matang kemudian angkat ikan dan sisihkan Lalu tumis bumbu yang sudah kita haluskan Lalu masukkan daun salam Sereh dan lengkuas yang sudah digeprek Setelah bumbu matang kemudian tambahkan sedikit air Lalu masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk Kemudian masukkan cabai rawit merah Dan masukkan wortel yang sudah dipotong memanjang Aduk rata Hingga cabai dan wortel sedikit layu Lalu masukkan ketimun yang sudah dipotong memanjang Dan dibuang bijinya Kemudian aduk rata Hingga ketimun sedikit layu Jika ketimun sudah layu Terakhir kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi Aduk perlahan Hingga ikan bercampur rata dengan bumbu Nah jika ikan sudah bercampur dengan bumbu Kemudian matikan kompor Dan sajikan ikan dalam piring Dan pesmol ikan bawal siap untuk dihidangkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton